lapar sebetulnya pur ya dan kita persiapkan pur sempat semuanya kadang-kadangnya dibuka ya pada yang langsung mandi ya sahabat semuanya langsung mandi baik sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat semua ini jam 7 pagi ya pada kesempatan kali ini ini rutinitas pagi kita ya makan dan air minum untuk pagi ini sudah pada habis ya dan bagaimana untuk penanganan di pagi hari ini ketika kita beternak nah pada video kali ini kita akan mengulas buat kalian semuanya yang pertama sahabat semua ketika ini pagi kita persiapkan dulu ya sebelum digumbar itu air ya kita persiapkan dulu sebelum digumbar itu air yang bersih ya karena ini ada yang sudah pada kosong airnya makanan juga ya kita isi dulu air-airnya sahabat semua apalagi untuk yang sedang meloloh air ini diperlukan ya kalau tidak ada air nantinya sipikannya kemarin kan sudah dibilang ya jadi suka di tidak diloloh dipatuk malahannya jadi stres nah ini air pakan itu harus ada tapi ya baik sahabat semua ini penerbanganan untuk indukan yang lagi meloloh ya ini pikannya ya kita persiapkan pur ya dan kita persiapkan pur sempet semua nih untuk makanannya ini juga ada pi ikan ya bisa kasih pur lagi nah untuk yang tidak bertalur sahabat semua kita kasih jagung ya sudah pada lapar sepertinya ini pikkan pikannya tempat ya ini yang lagi bertelur ini jangan dulu pul ya sahabat semua kenapa tidak boleh pul karena ini kita akan dibuka ya setelah makan setelah makan sedikit sahabat semua kita akan buka panggang ya nah sahabat semua kalau udah pada makan jadi kita buka ya dibuka semuanya biar nanti pada terbangnya nah ini kadang-kadangnya dibuka ya Oh ada terbang sama semua ada yang langsung mandi ya sahabat semua tuh langsung mandi kalau ada kolam yang seperti ini enak ya nah sahabat semua jadi untuk pakan kalau buat kalian yang baru ya ternak jadi pakannya kita sediakan di dalam ya sahabat semua kenapa harus di dalam nanti kalau mencari makanan itu tidak di luar jadi mengerti kandang ya Nah jadi masuk lagi ke sini sahabat semua ya itu kalau yang lagi bertelur biasanya sahabat semua jarang-jarang keluar paling sedikit sebentar balik lagi ya kalau yang lagi mengerap tidak bakalan keluar sahabat semua nanti bergantian jadi dibuat di umbar itu perlu ya untuk kesehatan daripada merupati kita karena kalau kita tidak sempat memandikan nanti akan mandi sendiri ya tuh mandi sendiri sahabat semua jadi bersih pagi-pagi kan udah mandi ya ini tandanya biasanya di kandang terlalu panas tuh jadi bersih kakinya bersih yang sudah jinak sahabat semua bisa ya dikasih makan di sini ya tuh kalau yang kalian yang belum tahu kandang jadi ngasih pakannya jangan di luar dibiasakan di dalam jadi kalau dia lapar dia akan eh masuk ke kandang lagi gitu ya kalau siang sahabat semua nanti dia bakalan ngasih lolohan di piik-piiknya ini ya ini ada nah kalau untuk sore biasanya sahabat semua sore itu nanti dia bakal masuk sendiri demikian ya sahabat semua untuk update-an kita kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati